Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para pejuang-pejuang Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin Mantap jiwa ya Dan jangan lupa ya kawan-kawan Tetap set cangkir kopi Harus selalu ada Buat menemani malam hari ini teman-teman Untuk melihat rekondisi Daripada market cryptocurrency Kalau kita lihat dari coin market cap Teman-teman ya Kalian bisa melihat sendirilah Peringkat 1 sampai 10 Aset tertinggi Via coin market cap Mengalami penurunan semua Teman-teman ya Semuanya hampir mengalami minus ya Oke semuanya hampir merata merah marona Nah oke di kesempatan yang seperti ini teman-teman ya Ada sedikit informasi nih tentang Coin micin atau token micin ini teman-teman ya Yang katanya sih mau listing ke Binance gitu ya Rumornya seperti itu Tapi banyak sekali orang-orang yang salah paham Kalau menurut saya pribadi ya Oke langsung kita bahas teman-teman Ya itu sih Lovely Inu teman-teman Kalau kita lihat harga daripada Lovely Inu ya teman-teman Masih ada 1, 2, 3, 7, 0 di belakang koma ya teman-teman Dengan kepala 9, 3, 9, 2, 1 Oke kalau kita lihat secara Time frame 24 jam Dia mengalami kenaikan 0,63% Dan dalam kurun 7 hari terakhir Dia mengalami kenaikan 34,38% Nah kenaikan daripada Lovely Inu ini dipicu karena peluncuran Swapnya ya teman-teman Yang diluncurkan oleh Lovely Inu ini teman-teman Ya dan dia akan meluncurkan blockchain juga Informasinya seperti itu yang diberi nama Inu20 teman-teman Ya semoga saja proyeknya dikerjakan Karena kalau kita lihat bersama teman-teman ya Sudah banyak orang yang mungkin merasa kecewa dengan Lovely Inu ini teman-teman Ya saya tidak menutupi Tidak menutupi dan tidak mau membagus-baguskan Tidak mau menjelek-jelekkan juga Tapi ini sesuai fakta Jadi kalian bisa menilai sendiri ya Karena sudah 2 kali terjadi ya teman-teman Dimana eksklusif platinum atau apa yang kemarin itu Waktu Expo Dubai itu yang gagal juga teman-teman Dan apa ya eksklusif listing ya teman-teman Itu juga gagal juga teman-teman ya Atau alias tidak jadi Yang platinum juga tidak jadi gitu teman-teman Jadi sudah 2 kali mengalami kegagalan Dan disitu menimbulkan pro kontra pertanyaan dari teman-teman semua Rekan-rekan pemegang coin Lovely Inu Token Lovely Inu ya Kalau token ini kan belum memulai blockchain sendiri Mungkin ketika dia sudah meluncurkan blockchainnya Dia akan menjadi suatu coin Oke ya kalau kita lihat Dan disini banyak rumor katanya Bang ini benar gak mau listing ke Binance ya Karena dia mau live ama Binance gitu ya Ada tweetan yang seperti itu Oke kita lihat dulu teman-teman ya Nah kita masuk ke akun Twitter resmi Daripada Lovely Inu teman-teman ya Karena tadi saya sempat lihat juga ya Ini ya yang bikin heboh dari rekan-rekan semua ya Bahwasannya Binance live ama ya kan Nah disini kita lihat teman-teman Binance live ama ya Dan disini pertemuan dengan Inu Indah Tanggal 20 Desember jam 13.00 UTC Oke pada tanggal 20 Desember nanti akan ada Binance live ama ya Ini si Lovely Inu Nah ini yang membuat persepsi Banyak yang salah dari rekan-rekan semua Oke jadi si Lovely Inu ini teman-teman Bukan live dengan Binance Oke bukan live dengan Binance Perlu digarisbawahi dia tidak live di Binance Oke bukan live dengan Binance Intinya seperti itu Melainkan dia live dengan influencer Ekin Albairak ya teman-teman ya Ini influencer dan dengan Andreu Developer daripada Quest ya Lovely Inu ya teman-teman Kurang lebih seperti itu ya Jadi kok bisa bang Dia live di amanya Binance gitu Oke kalau kita lihat disini teman-teman ya Kita lihat kesini Nah kalau kita lihat kesini teman-teman Ini adalah Binance live ya Oke jadi live yang menggunakan fitur Dari Binance ini banyak teman-teman Jadi si Lovely Inu itu menggunakan fiturnya Binance Untuk live ama dengan influencer tadi Gitu loh ya teman-teman Bukan berarti dia live ama dengan Binance Kecuali kalau dia melakukan live ama Dengan timnya Binance Nah itu ya potensi Besar dia akan bisa listing ke dalam Binance Apakah saat ini Lovely Inu tidak bisa listing ke dalam Binance Lovely Inu masih ada potensi juga bisa listing ke dalam Binance Karena kalau kita lihat dari supplynya Dia cukup enggak terlalu begitu pejimbun Kayak aset-aset micin lainnya Ya dia hanya 75 triliun teman-teman Enggak sampai 1 kuat triliun Untuk supply daripada Lovely Inu Cuman kalau kita lihat sampai saat ini ya Pergerakan Lovely Inu ini masih agak sedikit stabil ya Ketika peluncuran DEX-nya atau swap-nya si Lovely Inu teman-teman Ya karena Lovely Inu ini mengeluarkan swap versi keempat atau apa itu intinya Dia baru saja meluncurin swap-nya Dan dia juga berencana ingin membuat blockchain-nya sendiri Nah jadi Bang bisakah ini buat investasi si Lovely Inu ini Kalau menurut saya sampai saat ini teman-teman Karena masih banyak rumor yang beredaran sangat negatif tentang Lovely Inu ya Saya memang beli Lovely Inu ini saya memang punya asetnya teman-teman Jadi saya enggak mau mengajak-ngajak kalian membeli ya Jika menurut saya pribadi ya teman-teman Saya membeli Lovely Inu itu sedikit saja ya Sedikit enggak begitu banyak kok ya Enggak begitu banyak intinya ya saya Apa ya Bermain di Lovely Inu ini melihat dari segi proyeknya Ya walaupun memang sudah ter Menurut saya agak kecewa 2 kali teman-teman Ketika memang hal besar yang ditunggu-tunggu itu enggak jadi selama 2 kali Ya alias ada sedikit kecacatan juga dari Lovely Inu Tapi tidak ada salahnya Kita masuk 5 atau 10 dolar untuk koleksi Siapa tahu bisa meledak dengan proyeknya yang mungkin bisa dikeluarkan di tahun depan Yaitu blockchain-nya si Lovely Inu Oke kita kembali lagi ke sini teman-teman ya Ini adalah fiturnya si Binance untuk melakukan live ama Dan disini pun banyak influencer yang melakukan live ama Dengan menggunakan fiturnya si Binance Termasuk si Lovely Inu itu teman-teman Nah kalian bisa melihat sendiri saya berlan ya Jadi ini putar ulang bisa ditonton lagi Ini banyak ini menggunakan fiturnya Binance ya teman-teman ya Nah disini juga Binance Live Crypto Market Outplot bersama Andi Sanjaya ya Jadi dia menggunakan fiturnya si Binance Nah kalau menggunakan fiturnya Binance otomatis ada logo Binance ya teman-teman ya Ada logonya Binance Nah disitulah yang membuat orang-orang berpikir Bang ini mau listing ke Binance Jadi buat teman-teman semua ya Lovely Inu belum mau listing ke Binance Belum ya belum Bukan berarti tidak listing gitu Belum mau listing ke Binance ya Siapa tahu teman-teman ya Dengan kita membeli 10 dolar 15 Lovely Inu ya 15 dolar gitu Siapa tahu bisa menghasilkan cuan juga Ya nggak ada salahnya gitu teman-teman Kalau kita lihat dari pergerakan si Lovely Inu Di akun Twitternya memang sangat-sangat aktif Walaupun si developer Lovely Inu ini kadang susah-susah gampang gitu ya Maksudnya ya kita tanya seperti ini Nggak dijawab kita tanya Intinya ya masih-masih itulah Belum ada keterbukaan Coba kalau developer Lovely Inu ini Mau keterbukaan dengan komunitas Ibaratnya mau sharing terhadap komunitas Saya yakin Lovely Inu bakal meledak gitu teman-teman Cuma disini developer belum mau terbuka dengan komunitas Belum bisa komunikasi lah Karena grupnya masih di-lock gitu teman-teman Walaupun banyak membernya gitu teman-teman Kalian bisa cek sendiri di akun telegramnya ya Officialnya juga kalian bisa cek Oke nah jadi kalau kita lihat disini ya Inilah Lovely Inu gitu teman-teman Yang menggunakan fitur live ama daripada Binance Jadi bukan dia listing ke Binance ya Tapi menggunakan fitur yang ada di dalam Binance Untuk melakukan live ama gitu ya Kembali lagi kecuali dia live dengan orang Binance Itu bisa diperkirakan 90-99% Dia bakal listing ke Binance Cuma ini dia live ama biasa saja Dengan menggunakan fitur Binance Dia live amanya dengan influencer saja Bukan dari tim Binance Oke mungkin ini dulu sedikit Lovely Inu Semoga bisa membantu Salam Cuan Terima kasih telah menonton